Terima kasih. Maukah kamu menikah dengan saya? Foto ini adalah bukti yang otentik. Yang kita butuhkan untuk membuktikan bahwa Paldi itu tidak bersalah. Alhamdulillah, Bu. Mas Alin sudah bebas. Benar, Nis? Sementara lagi, kamu akan jadi calon istrinya, ya? Dan saya tidak suka kalau kamu ingin menemui Aldi. Laki-laki mana pun juga tidak akan ada yang suka kalau calon istrinya ingin menemui laki-laki lain. Kamu tahu itu, kan? Kamu ingat janji kamu dulu? Sekarang kamu harus menepati. Masuk. Saya masuk. Saya masuk. Akhirnya kamu bebas juga, Sayap. Betul kan kata Aldi, Ma. Allah pasti akan menunjukkan kebenaran pada kita. Lilis mana, Ma? Mama sudah kasih tahu sama Lilis. Mungkin dia sedang di jalan. Dia pasti datang. Tapi Lilis tahu kan, Ma? Kalau Aldi bebas hari ini? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fajri, aku dibawa kemana? Tempat apa itu? Masuklah ke dalam. Nanti kamu lihat sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa maksud kamu semua ini? Saya sudah menyiapkan konferensi pers untuk kamu di dalam. Kamu harus bilang sama semua wartawan. Kalau kamu akan mulai menyanyi lagi. Enggak. Itu gak akan mungkin. Apa kamu udah lupa, Lilis? Kamu sudah menandatang ini surat perjanjian dengan saya. Dan di surat itu tertulis. Kalau kamu akan melakukan semua permintaan saya. Saya tahu, Lilis. Kamu berhenti menyanyi. Karena kamu ingin menjauhi saya. Tapi sekarang saya minta kamu menyanyi lagi. Dan kamu gak bisa nolak. Karena semua yang saya minta ini. Ada tertulis di surat perjanjian kita. Pak. Llamas. Lilis mana, Pak? Pak, Lilis. Gak ke sini, mas. Pemirsa, penyanyi dangdut fenomena Lilis Mutiara kini sedang mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa ia akan kembali bernyanyi. Sampai berita ini diturunkan, ia masih mengadakan tanya-jawab dengan para wartawan seputar rencananya untuk bernyanyi kembali. Saya menegaskan di sini, kalau saya akan kembali bernyanyi. Semuanya ini tidak ada hubungan dengan siapapun. Tapi ternyata, saya tidak bisa lepas dari dunia nyanyi yang selama ini nyanyi merupakan mimpi manis buat saya. Bukannya dia jemput Kak Aldi, malah bikin konferensi pers. Itu kan artinya dia gak care, mas, sama Kak Aldi. Kamu kok ngomong gitu, Sisan? Justru aku senang, karena Lilis sudah mau nyanyi lagi. Ma, Aldinya sulilis dulu ya, ma. Apakah selain ini Anda akan membuat album berikutnya? Insya Allah, doakan saja. Yang jelas, saya di sini menerangkan kepada Anda semuanya, mempertegaskan kepada Anda semuanya, kalau saya akan kembali bernyanyi. Mas Aldi. Aku bebas, Liz. Aku senang, Liz. Akhirnya kamu memutuskan untuk nyanyi lagi. Tunggu apa lagi sekarang? Kita rayakan. Ayo. Aku, aku gak enak badan, mas. lafina kuya. Tunggu apa lagi sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Liz, kenapa kamu nangis? Ada apa, Liz? Ibu masih khawatir. Lilis nangis pasti karena seneng banget kalau sekarang Aldi udah bebas. Ibu masih inget kan pengacaranya Aldi pernah bilang kalau kasusnya Aldi itu lumayan berat. Jadi wajar aja kalau sekarang Lilis nangis saking terharunya. Aduh, ibu juga ikut seneng, aduh. Ini tidak seperti mujijat dari Allah. Aldi, kamu kok sendiri? Lilis mana? Tapi kamu ketemu Lilis kan? Tadi Aldi ketemu Lilis, Ma. Dan dia nggak bisa ikut ke sini. Katanya lagi nggak enak badan. Apa? Dia nggak enak badan. Dia bilang kayak gitu sama kakak. Alah, itu sebisa-bisanya dia aja. Buktinya dia bisa bikin konferensi pers kok. Tadi juga di TV. Keliatannya seger-seger aja. Santi! Keliatannya segera. Sakitnya hatiku menyerima semua kenyataan ini bilang kehilangan dirimu, sakit hatiku. Terima kasih telah menonton! 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 aku aku akan melakukan apapun demi Mas Aldi sungguh gimana mungkin aku bisa bilang ke Mas Aldi kalau semuanya udah berakhir kalau aku jujur sama Mas Aldi pasti akan menghancurkan hatinya aku gak mau melihat itu aku gak pengen lihat Mas Aldi sedih ya Allah ini berat buat aku tapi lebih baik aku harus menceritakan ini semua lebih baik Mas Aldi sakit hati daripada harus mati dan menegam di penjara ada apa Liz? kamu gak usah khawatir Liz semuanya sudah berakhir kok Mas Aldi! Mas Aldi! selamat ya Mas Aldi sama kali Liz ada apa? ibu punya kabar baik ibu sudah ketemu sama ibunya Aldi sudah menentukan hari pernikahan kalian hari minggu besok itu dengar kan Liz kita akan segera menikah sekarang mendingan kakak ipar kita nih sekarang pulang buat nyiapin pernikahan minggu depan iya kan? iya kak terus kakak harus nyari tempat pernikahan dan nyetak undangan iya bener ya kalian tenang aja aku sudah siapin semuanya Liz kamu aja sekarang istirahat ya? iya kum aku pulang dulu ya Liz hati-hati ya mas hati-hati ya mas yuk tak lama ya itu kakak iya Ma Aldi Ada apa sih? Makasih ya Ma Mama sudah merestui perintahan Aldi dengan Lilis Kenapa? Tapi Bagaimana kita bisa Melangsungkan pernikahan ini ya Ma Kita gak punya uang Dan Maya juga sedang dalam pengajaran Dan penyelidikan polisi Semua asetnya disita Gimana kalau Ditunda dulu ya Ma Enggak Enggak Di Pernikahan ini gak bisa ditunda Pernikahan ini kita buat gak usah mewah Sederhana aja ya Yang penting Kamu dan Lilis menikah secara sah Kenapa kamu sedih Percayalah Semua ini bisa berjalan dengan baik Kita serahkan semua sama Allah ya Yuk Mama mau nunjukkan sesuatu sama kamu Sini Ini baju Mama waktu Mama menikah sama almarhum papa kamu Nanti baju pengantin ini akan Mama rubah Mama sesuaikan untuk ukurannya Lilis Dia pasti akan kelihatan cantik sekali Kamu yang kasih dia ya Percayalah Percayalah Dihar Kisah 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 Kamu cetik sekali, Wis. Kamu seperti seorang ratu. Wis, aku cuma mau bilang sama kamu. Aku cuma orang biasa. Aku cuma laki-laki biasa yang gak punya apa-apa. Aku gak punya uang spesial pun. Tapi sama kamu. Wah, cowok matanya udah asamur nih. Iya, nyanyi. Ya, pasti dong. Udah, Wis, senang aja kamu gak segerugi gitu. Gimana kalau sekarang kamu menghibur kita semua. Dan kamu harus nyanyiin lagu buat kita semua di sini. Iya, Wis. Bener, Wis. Sekarang gini dengan kamu. Sekarang saat yang tepat buat kamu untuk nyanyiin lagu buat kita semua yang ada di sini. Ayo dong, Wis, nyanyi dong. Tidakkah kau tahu diriku? Wis, biasa lu membuat semua mata melihat diriku. Mengapa kau malu-malu? Seolah-olah kau mau. Pura-pura malu-malu. Curi-curi pandang padaku. Janganlah kau kira. Bisa-bisa seorang timu. Menyanyi dan menari. Menaklukkan wanita. Ku bisa. Aku bisa. Goyang di goyang. Hayuk kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Goyang di goyang. Hayuk kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Aku malu-malu. Ku tak pernah malu-malu. Pura-pura tak menangku. Mengapa harus beri aku. Curi-curi pandang padaku. Ku tak curi pandang padamu. Aku ingin lihat kau bergoyang. Sampai jumpa. Oh-oh-oh-oh. Terima kasih. Fajri, aku mohon Fajri, jangan lakukan ini, aku gak bisa melakukan ini Fajri, aku akui kamu menang Fajri, dan kamu memang berkuasa, aku kalah Fajri, aku kalah. Fajri, aku mohon sama kamu, tolongin aku Fajri. Fajri, dengan segala kemurahan hati kamu, lepasin aku Fajri. Fajri, biarkan aku pergi Fajri, jangan biarkan aku nikah sama kamu Fajri. Fajri, aku tidak mencintai kamu Fajri, dan aku gak akan pernah mencintai yang lain kecuali Mas Aldi. Fajri, Fajri, kalau kamu tetap melakukan itu, berarti tadanya kamu menghancurkan diri aku, menghancurkan Mas Aldi, dan menghancurkan diri kamu sendiri. Fajri, dengan kemurahan hati kamu Fajri, lepasin aku Fajri, tolong lepasin aku Fajri, biarkan aku pergi Fajri. Fajri, aku mohon Fajri, aku gak bisa nyakitin Mas Aldi, aku gak bisa. Dan aku gak kuasa untuk bilang kalau aku gak akan bisa nikah sama dia, Fajri. Aku mohon Fajri, aku mohon. Tolong aku Fajri, aku minta maaf sama kamu Fajri, selama ini aku salah sama kamu. Aku selalu marah sama kamu, aku selalu bikin marah sama kamu Fajri. Aku selalu sok sama kamu, aku sombong sama kamu Fajri. Aku mohon Fajri, kasihani aku. Aku selalu berdua, aku selalu berdua, aku selalu berdua. Buitenang. Kamu gak usah nangis, Liz. Bercuma. Kamu tahu kan? Kalau saya orang yang berpendirian kepada keputusan saya. Dan saya tidak akan membatalkannya. Fajri Ini benar-benarnya adil Fajri Aku mohon Fajri Pernikahan ini bukan main-main Pernikahan ini karena Tuhan Kamu, aku dan Tuhan Aku mohon sama kamu Fajri Aku mohon dengan keburan hati kamu batalin Fajri Tidak bisa, Liz Semua ini kalau saya adalah pemenangnya Berarti semua ini sudah adil Lebih baik kamu berhenti menangis sekarang Jangan membuat saya merasa bersalah Saya tidak pernah memaksan kamu untuk kendak ini Tapi memang kamu yang memilih Sekarang lebih baik kamu banyak berdoa Minta sama Tuhan untuk membantu kamu Kamu sendiri pernah bilang kayak gitu Mukanya malah memohon kepada orang berdosa seperti saya Silahkan pergi Aku mohon Fajri Sekali lagi aku mohon sama kamu Dengan segala kerendahan hati aku minta sama kamu Aku sudah tidak berdaya Fajri Aku mohon jangan lakukan itu ke aku Fajri Kita akan pergi, Liz Silahkan, Liz Terima kasih telah menonton! 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 Ya Allah Kenapa semua ini terjadi kepada aku Ya Allah Kenapa hamba buk ini tidak bisa bersatu Dengan mas Aldi Ya Allah Billy Gapain kamu kesini Aku pengen bantuin kamu, Liz Aku gak tega kalau kamu terus-menerus disiksa sama Pak Fadri Tapi Billy, gimana cara kamu bantu aku Aku mau bantuin kamu nemuin Maya Dan semuanya akan terungkap Kalau kita bisa ngebawa dia ke hadapan semua orang dan ngebongkarnya Aldi bakalan lepas dari semua tuduhan yang gak benar Dan Aldi bakalan lepasin kamu dari cengkaman Pak Fadri Benar, Billy Terima kasih, Billy Terima kasih, Billy Aku berhutang budi sama kamu, Billy Makasih, Billy Makasih, Allah Aku berhutang budi sama kamu, Billy 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 Makasih Bismillahirrahmanirrahim 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 Waalaikumsalam Liz, kamu teh dari mana saja? Lilis, tadi habis ngurusin pekerjaan, Bu Apa? Pekerjaan? Kamu teh gak ingat besokan kamu nikah Ih, gimana teh? Ida sudah ngumpul sama teman-teman Udah nungguin kamu? Tapi, Bu Memang ibu lihat kamu teh sering sedih Namun, ada apa, Liz? Kamu teh kan harusnya seneng Kan mau nikah sama Ali Kan itu yang kamu impikan Itu memang impian Lilis selama ini Tapi, Lilis Tapi apa, Liz? Liz Kenapa? Lilis sedih, Bu Lilis pasti akan tinggalin ibu sendiri Oh, Liz Satu saat Semua anak gadis juga pasti tinggalin ibunya Karena kamu kan akan berumah tangga Jadi jangan khawatir sama ibu, ya Liz Ibu percaya Adik pasti bisa membahagiakan kamu Ibu percaya Kamu... Kamu menghancurkan impian aku Kamu kurang aja Kamu bener-bener jahat Kamu jahat Maaf kak Aku gak hati-hati ngebawanya Aldi Santi Kenapa? Kok cerminnya pecah? Aduh Ini pertanda buruk Maaf ma Santi gak sengaja ngejatuhin cerminnya Cerminnya licin banget Sudahlah Mama gak perlu khawatir Nanti Aldi beli yang baru lagi ya Aduh ini Liz Ada apa ini? Aduh Liz udah Jangan dibayar sini teh Biar si bibi aja Tapi hidupku sudah hancur bu Luka karena goresan pecahan kaca ini Gak seberapa bu Dimani dengan luka di hati Liz Udah Lebih baik kamu ganti baju Barang-barang udah nungguin di luar Ya? Sudah Sudah malam Pak Bapak gak pulang Saya harus ajaikan ini dulu biar Mau Saya Saya bikinin Kopi Misi Pak Mudah-mudahan rencanaku berhasil Dan aku bisa nolongi Lily selalu Lepas dari Allah Fajri Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali Yaudahnya bulan pun Nawat akan selindah rindu hatiku Luasnya langit dan laut akan seluas rindu hatiku Sepinnya hidupku ini Dan pada kau disisiku Betapa rindunya diriku kepada diriku Betapa rindunya dirimu Lys! Lys! Ada telepon, Lys! Halo? Lys, semua udah beres. Besok Maya dateng. Jadi kamu dateng ya? Besok jam dua belas di lobi Hotel Seroja. Makasih ya, Mas. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Yang paling kau sayang, yang paling kau cinta Diriku bagaikan, bagai permaisuri Yang paling kau cinta Lihatlah diriku, bagai bidadari Cantikah diriku, ataukah biasa Kau dendangkan nada, lagu-lagu cinta Kau buat diriku, jadi terpersona Tetapi tak mudah, diriku percaya Buktikan kasihmu, baru ku terima Ketampananmu, keramahanmu Memanglah aku suka, semua yang kau miliki Kau buat semua gadis, terpersona padamu Lihatlah diriku, bagai bidadari Cantikah diriku, ataukah biasa Kau dendangkan nada, lagu-lagu cinta Kau buat diriku, jadi terpersona Tetapi tak mudah, diriku percaya Buktikan kasihmu, baru ku terima Sampai jumpa 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 Lilis, mau kemana? Bu, Lilis buru-buru pergi, Bu. Karena Lilis ada janji sama orang. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Kamu! Kenapa? Kaget. Kamu pikir bisa semudah itu mengelabui saya? Kamu pikir kamu bisa ngandalkan si goblok Billy itu? Kamu pikir dia lebih pintar apa dari saya? Dan saya nggak tahu apa-apa. Hah? Maya menelpon saya. Dan bilang kalau Billy menyuruh dia menemuin kamu di sini. Ternyata saya yang datang dulu. Ingat, Lilis. Pernikahan ini milik kita, Lilis. Kita akan menikah hari ini juga. Di hotel ini. Jangan coba-coba kabur. Kalau kamu sampai kabur, saya akan membuat Aldi tetap mendekam di penjara seumur hidupnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.